Sejengkal tanah sepercik darah jilid 4. Hutan cempiring memang aneh. Akan tetapi seperti yang dikatakan mahasarangkah tadi, bukan tidak mungkin kibuyuk pranamaya merampasnya dari tangan kibaka dan kakek penolongnya itu. Kita sudah mendengar akan kehebatan kibuyuk yang sakti mandera guna jawab gagakulung sambil menggigit daging kerbau di ujung tusukan daging dari bambu. Akan tetapi, sebelum melihatnya sendiri, bagaimana aku dapat percaya? Ingat, kakang, bukankah kita berdua sampai ke sini dengan niat untuk kepentingan pribadi kita sendiri, bukan semata metu ingin menghambakan diri pada mahasarangkah SSTTT, hati-hati kau bicara, nih dedeh. Lihat, banyak orang sedang memandang ke sini. Kalau katamu didengar orang, kita bisa celaka, nih dedeh sawitri tersenyum mengejek, akan tetapi senyumnya berubah manis sekali ketika seorang laki-laki yang ganteng berperawakan tinggi besar berotot datang mendekati tempat mereka. Laki-laki itu adalah kiprutung, seorang jagoan dari kediri. Usianya kurang lebih 30 tahun. Biarpun tidak setampan gigakulung, namun jelas dia lebih gagah dan lebih muda, dan sepasang matanya yang memandang ke arah dedeh sawitri jelas membayangkan kekaguman. Bukankah dia seorang jagoan dari kediri pula, kakang gagakulung? Kulihat ada banyak orang kediri di sini. Hem, kata wanita itu sambil melepas kerling dan senyumnya yang khas ke arah kiprutung. Mendengar kata-kata ini, gagakulung cepat berbisik kembali, tidak ada hubungan antara mereka dengan aku tentu saja jawab nih dedeh, kalau kau menjadi alat kerajaan kediri, aku pun tidak mau bekerja sama. Kau tahu aku tidak akan mau diperalat oleh kerajaan manapun. Kembali tentang pusaka itu, hatiku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri tiba-tiba nih dedeh menghentikan katanya, ia tidak lagi memandang ke arah kiprutung, melainkan menoleh ke arah seorang laki-laki yang berjalan santai mendekati tempat mereka. Gagakulung ikut pula menoleh dan alisnya berkerut. Huh, kiranya dia ikut datang pula jelas suaranya mengandung perasaan tidak senang. Siapakah dia? Wah, tampan sekali dia, kakang gagakulung makin dalam kerut di antara sepasang alis gagakulung. Siapa lagi kalau bukan si hidung belang itu? Dia Raden Bango Kuning, masih keturunan pria Ike Diri, seorang sombong tapi kosong. Wah, perkenalkan aku padanya, kakang katani dedeh pula dengan gembira sambil melepas kerling dan senyum kepada orang itu memang harus diakui bahwa pria yang Bernama Raden Bango Kuning itu tampan, lebih menarik daripada gagakulung sendiri. Usianya juga kurang lebih 30 tahun, wajahnya tampan, pakaiannya pesolek dan agaknya tidak pantas dia berada di antara orang-orang kasar itu. Ki perutung yang sejak tadi main metu dengan ni dedeh, kini mengerutkan alisnya melihat betapa wanita itu kini mengalihkan perhatiannya kepada Raden Bango Kuning yang juga sudah dikenalnya karena mereka sama-sama datang dari Kediri. Sementara itu, Raden Bango Kuning sudah mendekati gagakulung. Wah, kiranya paman gagakulung juga berada di sini. Dan siapakah temanmu yang cantik jelita bagaikan bida dari kahyangan ini, paman orang muda itu mendekat dan dengan sepasang matanya dia mengamati wajah dan tubuh ni dedeh sawitri yang merasa seolah-olah pria itu dengan pandang matanya sedang merabah-rabahnya dengan mesra. Ia pun tersenyum dan dengan gerak bibir manja dan menarik ia menggigit daging merah itu, mempermainkan daging itu dengan bibir dan giginya sehingga Raden Bango Kuning menjadi semakin terpesona dan gemas. Mendengkol juga perasaan hati gagakulung. Si berdebah ini sengaja menyebut paman seolah-olah hendak menonjolkan diri barwa dia jauh lebih muda daripada gagakulung di depan ni dedeh sawitri. Sementara itu, ni dedeh yang dapat melihat betapa kekasihnya itu dilanda cemburu, sengaja terkekeh genit lalu maju menyambut Raden Bango Kuning sambil berkata, perlukah ini saling diperkenalkan? Kita sudah cukup dewasa untuk berkenalan sendiri, bukan-bukankah handika ini yang bernama Raden Bagus Bango Kuning? Raden Bango Kuning tersenyum, senang manfa ditambah dengan sebutan Bagus Tobat-Tobat, baru sekali ini selama hidupku bertemu dengan seorang puteri yang selain cantik jelita, manis, ayu lues dan gandes, juga amat cerdik, sehingga sudah dapat menduga siapakah namaku sebenarnya. Akan tetapi aku pun tidak mau kalah. Biarkah aku menduga-duga siapa adanya Andika ini-ini dedeh tersenyum dan membuang sisa daging yang ada di tusuk bambunya lalu meminum tuak, menjelati sepasang bibirnya dengan ujung lidahnya dengan gaya erotis dan gerakan ini tentu saja mengundang debar jantung di dalam dadara dan bango kuning. Meremang rasa tengkutnya oleh gairah yang dibangkitkan oleh gerakan lidah dan bibir wanita itu. Coba kau perlihatkan kemampuanmu orang Bagus Raden Bango Kuning bukan iya seorang bodoh. Tentu saja dan kawan-kawannya para tokoh kediri, dia tadi sudah bertanya-tanya, siapa adanya wanita ayu yang bersama gagak wulung itu. Kini dia berlagak mengerahkan pikirannya. Heran, kau wanita yang cantik seperti bidadari, dengan rambut yang agak keriting, kecantikanmu dan kira kau berpakaian berbeda dengan daerah ini, dan suaramu, logap bicaramu, jelas menunjukkan bahwa Andika adalah seorang yang datang jauh dari barat dari Pasundan. Akan tetapi Andika pandai sekali bicara seperti orang menggunakan bahasa halus dari Daha. Hem, siapa lagi wanita cantik dan Pasundan yang pernah tinggal di Daha, siapa lagi kalau bukan dia ayuni dedeh sawitri bukan main. Andika memang hebat, hebat dari iang kuduga. Ah, ingin aku tahu apakah dalam hal-hal lain kau juga sehebat ini dan kini pandangan wanita itu kini yang menjelajahi seluruh pria itu, dari kepala sampai ke kaki, seakan-akan hendak membelai seluruh tubuh itu dengan pandangan matanya. Haha, nih dedeh sawitri, hal seperti tentu saja harus dibuktikan lebih dahulu kata Raden Bango Kuning. Sementara itu, kalau menurutkan hatinya yang panas oleh cemburu, ingin gagakulung membentak atau memukul orang muda dari kediri itu. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau melakukan hal itu. Antara dia dan nih dedeh sawitri memang sudah terdapat pengertian bahwa yang satu tidak boleh mengikat yang lain dalam hal mencari hiburan. Setiap saat, boleh saja gagakulung bergaul dengan wanita lain atau nih dedeh bergaul dengan pria lain, asalkan hal itu bukan secara terang-terangan, bukan sembunyi-bunyi, Bahkan kemudian mereka akan menceritakan pengalaman masing-masing membandingkan kemampuan kenalan baru dengan diri masing-masing. Akan tetapi, Raden Bango Kuning terlalu menyolok dan gagakulung merasa muak, karena sikap Raden Bango Kuning itu hanya menunjukkan kementahannya terbadak wanita. Pada saat itu, terdengarlah suara lantang Mahesarangkah yang mengatasi semua kegaduhan yang terjadi di situ karena kini hampir semua orang sudah selesai makan dan dalam keadaan setengah mabuk oleh tuak dan arak. Kawan-kawan sekalian, baru saja kami mendapat isarat dari Ayang Buyut Pranamaya, harapankah sekalian suka mendengarkan baik-baik dan melihat ke sini semua orang menengok ke arah pondok. Mahesarangkah masih diruk di depan pondok dan kini nampak api unggun menyala besar di depannya. Bahkan Nidedeh Sawitri juga tertarik dan dipegangnya tangan Raden Bango Kuning yang tadi menyentuh lengannya dengan lembut. Hentikan, belum waktunya kita bermain-main, mari kita lihat dan dengar apa yang akan terjadi di sana bisiknya. Juga gagakulung kini menengok dan memandang penuh perhatian. Terdengar lagi suara Mahesarangkah, Ayang Buyut Pranamaya memberi isarat bahwa tanpa memperlihatkan tombak pusaka kia geng tejanir malah kepada Andika semua, akan timbul keraguan. Oleh karena itu, kami dapat isarat bahwa Ayang Buyut sendiri akan memperlihatkannya dan membuktikan bahwa pusaka keramat itu benar berada beliau dan akan menyinari gerakan kita Sampai berhasil Mahesarangkah melemparkan sekepal menyan ke dalam api dan nampaklah asap bergulung guyung naik sampai tinggi dan semua orang mencium bau harum kemenyan yang khas. Dan semua metu, terbelalak ketika melihat betapa di atas api itu, di antara asap yang bergulung naik, mulailah asap itu membentuk sosok seorang kakek yang berumur 70 tahun, tubuhnya sedang dan berdiri tegak, mukanya dihias kumis dan jenggot yang keputihan, pakaiannya serba hitam. Akan tetapi bukan kakek itu menjadi pusat perhatian semua orang, melainkan sebatang tombak yang diangkatnya tinggi-tinggi oleh kakek itu, sebatang tombak yang gagangnya terbuat dari bambu kuning, tombak itu sendiri berwarna putih, mengkilap seperti perat. Tak salah lagi, itulah tombak pusat kaki ageng tejanir malah, karena, walaupun jarang di antara mereka pernah melihatnya, namun sudah mendengar keterangan ciri-ciri tombak itu. Dan bayangan asap itu siapa lagi kalau bukan kibuyuk pranama yang terkenal sakti mandraguna. Asap itu perlahan-lahan membuyar dan bayangan kakek yang mengangkat tinggi sebatang tombak itu pun lenyap. Semua orang yang tadi memandang kagum, kini merasa gembira dan mereka percaya sepenuhnya bahwa itulah kibuyuk pranamaya, guru dari mahasarangkah yang sakti. Mandraguna, sudah memperlihatkan bukti bahwa memang benar tombak pusat kaki tejanir malah telah berada di pihak mereka dan sudah pasti akan menerangi dan memenangkan gerakan mereka untuk menghancurkan singosari. Maka, terdengarlah sorak-sorai sebagai luapan kegembiraan mereka. Matahari telah naik tinggi ketika akhirnya mahasarangkah dan para tamunya duduk kembali membuat lingkaran dan mereka pun mulai mengadakan perundingan, mengatur siasat yang harus direncanakan sebaik mungkin untuk memulai gerakan mereka. Kita harus mengumpulkan anak buah kita untuk digabung menjadi satu di hutan cempiring ini. Tak akan ada yang menduganya bahwa kita menyusun kekuatan di sini, juga pihak singosa tak akan menduganya. Di Bukit Ganda Mayit ini anak buah kita itu dijadikan satu dan dilatih sebagai satu pasukan. Sedikitnya akan memakan waktu selama tiga bulan untuk membuat mereka menjadi pasukan yang tangguh dan sementara kita terus mencari dan mengumpulkan teman-teman sehaluan. Dan untuk itu, kami harapankah sekalian suka lebih dulu menerima aku sebagai pimpinan pergerakan ini. Di belakang kami terdapat kibuyuk pranamaya sebagai guru kami dan juga tombak pusaka tejanir malah semua orang mengangguk-angguk dan tanpa ragu lagi mereka lalu menerima mahasarangkah sebagai pimpinan. Mahasarangkah menjadi girang dan dia pun berkata, Singosari kini sedang lemah. Raja Kertanagara hanya bersenang-senang saja. Kalau keadaan kita sudah kuat, kita mengambil kesempatan selagi Raja Kertanagara berburu di hutan, kita melakukan penyergapan, sebagian menyergapnya di hutan, sebagian lagi menyerbu ke kota raja dan menduduki istana. Kalau sudah terjadi hal demikian, tentu rakyat akan mendukung kita ramailah keadaan di tempat itu ketika masing-masing mengajukan usul-usul dan siasat ada yang mengusulkan. Untuk membuat pertahanan Singosari semakin lemah dengan kera melakukan gengguan keamanan di luar kota raja menciptakan kekacauan sehingga kehidupan rakyat jelata menjadi semakin kacau, dan hal ini tentu menggelisahkan pamong peraja, memecah belah kekuatan mereka. Ada yang mengusulkan untuk secara rahasia membuat para senopati dan para pembesar yang setia kepada Singosari. Pendeknya, mereka semua berusaha untuk mencari jalan bagaimana caranya ia membuat kerajaan Singosari menjadi semakin lemah. Baru setelah malam tiba, perundingan dihentikan dan kembali mereka berpesta lagi dengan menyebelih kerbau-kerbau lagi. Mereka tidak perlu meninggalkan hutan itu, kecuali mereka yang masih harus mempersiapkan anak buahnya yang belum diajak ke tempat itu. Pondok-pondok dirurat didirikan anan anak buah yang sudah berada di situ, ada juga yang lebih dahulu meninggalkan Bukit Gandamayit untuk kembali ke tempat tinggal mereka dan mengumpulkan anak buah untuk dibawa ke tempat itu. Diam-diam Nidedeh Sawitri bergein dengan tangan dengan Raden Bango Kuning, meninggalkan orang banyak dan menyusup ke tempat gelap di dalam hutan, mencari petak rumput yang sunyi dan nyaman di mana mereka akan memadu asmara mencurahkan semua nafsu dan gairah mereka yang sudah terbangkitkan sejak tadi sudah menjadi kebiasaan bagi Nidedeh Sawitri, bahwa setiap kali ia memilih seorang pria untuk melayani permuasan nafsunya, kemudian ia mendapat kenyataan bahwa pria itu tidak memuaskannya, tanpa banyak cakap lagi pada keesokan harinya, pria itu tentu dibunuhnya begitu saja. Atau kalau sebaliknya, ia akan mempertahankan pria itu sampai ia bosan, baru setelah itu dibunuhnya juga. Hal ini ia lakukan agar ia terbebas dari pria itu, juga agar orang itu tidak membicarakan dirinya di luaran, dan agar rahasianya tidak diketahui orang lain. Tentu saja terhadap Gaga Kulung tidak dapat berbuat seperti itu karena Gaga Kulung merupakan seorang rekan setingkat dengan dirinya yang dapat dipercaya dan masing-masing dapat menyimpan rahasia. Pada pagi hari itu, setelah membereskan pakaian dan rambutnya, Nidedah yang sudah bangkit lalu melihat ke arah Raden Bango Kuning yang juga sudah membereskan pakaiannya pula. Dari lirikan wanita itu, jelas bahwa ia merasa kecewa. Ternyata orang muda itu tidak dapat memenuhi nafsunya. Akan tetapi biarpun demikian, ia telah memperoleh keterangan yang amat penting baginya, tentang orang-orang kediri yang hadir di dalam hutan itu, juga tentang Gaga Kulung. Nidedah, kau sungguh seorang wanita yang amat hebat kata Raden Bango Kuning sambil melangkah maju hendak merangkul sebaliknya, kau menjemukan kata wanita itu dan tiba-tiba saja tangan kanannya menampar ke arah Lehera dan Bango Kuning. Orang muda itu terkejut bukan Kepalang. Ia bukan orang sembarangan, melainkan seorang yang sudah banyak mempelajar ilmu belah diri dan pencak silat dikediri sehingga diserang, dia pun maklum akan datangnya serangan yang amat dasyat itu, karena dirasa ada angin yang kuat sekali menyambar dari tangan wanita itu ke arah Lehernya. Maklum akan hal itu dan ia pun tidak sempat lagi mengelak, Raden Bango Kuning lalu mengangkat kanannya untuk menangkis. Plak dan akibatnya, tubuh pria itu terbanting keras ke atas rumput di mana ia tadi saling menumpahkan semua gairah nafsunya bersama wanita itu. Dan dia betapa lengannya seperti patah dan sakitnya bukan main. Huh, terimalah kematianmu kata Nidedah Sawitri sambil menubruk untuk mengirim pukulan serpa kenaka yang mematikan. Des, pukulannya tertangkis oleh Gagaku Ulung dan keduanya terdorong mundur. Dedeh, kau tidak boleh sembarangan bertindak terhadap seorang tokoh ke diri. Jangan sembarangan membunuh akan tetapi, Nidedah Sawitri kini juga memandang marah kepada kekasihnya ini, kemudian telunjuk kanannya menuding ke arah laki-laki yang selama ini tak pernah terpisah dari sisinya. Gagaku Ulung, kau ternyata utusan ke diri yang hendak memperalatku, keparat. Kau pun harus mampus, setelah berkata begitu, wanita itu menyerang dengan hebatnya. Gagaku Ulung tentu saja cepat mengelak dan balas menyerang sambil menegur aden bango kuning yang sudah bangkit berdiri. Bocah tolol. Kau membocorkan semua rahasia kepadanya. Tahukah kau siapa wanita inilah bukan lagi orang ke diri, melainkan metu-metu dari Pasundan, Tolol, Raden Bango Kuning memandang pucat. Semalam dalam dekapan wanita itu, dia tak berdaya dan menceritakan semua keadaan para senopati ke diri yang hadir di dalam pertemuan itu, tentang tugas mereka untuk mendorong agar mahasarangkah memberontak terhadap Singosari, untuk melemahkan Singosari dan mereka dari ke diri itu tidak akan memperlihatkan diri terlibat dalam pemberontakan itu. Dalam hal ini, Gagaku Ulung telah dibuka rahasianya sebagai utusan istimewa dari Raja Kediri, Adipati Jayakat Tuang. Karena maklum bahwa ilmu kepandayan masih jauh kalah dibandingkan dengan Gagaku Ulung dan dia bahkan terancam bahaya maut, kalau berani membantu menghadap ini Sawitri. Raden Bango Kuning cepat menyelingap untuk mengundang teman yang lebih tangguh. Tak lama kemudian, dia pun muncul bersama Bango Dolok dan Ki Perutung, dua di antara para senopati yang semalam hadir. Melihat Gagaku Ulung sedang berkelahi melawat Dedeh Sawitri dan mendengar dari Raden Bango Kuning bahwa Nedeh Sawitri adalah metu-meta pasundan yang mengetahui rahasia mereka, dua orang senopati itu menjadi marah. Hampir saja Ki Perutung menampar muka Raden Bango Kuning yang selain dianggap lancang buka rahasia, juga semalam telah merebut hati Nedeh Sawitri yang tadinya sudah melirik-lirik ke arahnya. Kini, dua orang senopati dari kediri itu tanpa banyak cakap lagi menerjang maju mengeroyok Nedeh Sawitri yang berkelahi melawan Gagaku Ulung. Biarpun dua orang jagoan kediri itu tidak setangguh Gagaku Ulung dan tingkat kepandaian mereka masih di bawah tingkat Nedeh Sawitri, namun karena di situ ada Gagaku Ulung, maka dikeroyok tiga orang, Nedeh menjadi terdesak hebat dan lengan kirinya sudah tergores-keris dari tangan Bango Dolok, sehingga berdarah. Ia marah sekali dan mempercepat gerakannya sehingga Bango Dolok dan Ki Perutung menjadi gentar juga. Mereka sudah mendengar akan kehebatan Aji Sarpa Kenaka yang amat beracun itu, dan wanita itu memiliki gerakan silat yang amat cepat dan indah. Mereka mengepung dari jarak aman dan mengandalkan keris mereka yang kadang-kadang menghunjam dengan cepat selagi wanita itu sibuk menahan desakan Gagaku Ulung. Selagi wanita itu terdesak hebat tiba-tiba terdengar suara yang parau, lantang dan kasar. Sungguh tidak tahu malu. Para jagoan dan senopati kediri mengeroyok seorang perempuan. Huh, menyebakan sekali Gagak Ulung, Bango Dolok, dan Ki Perutung cepat meloncat ke belakang dan memandang, mereka melihat. Seorang laki-laki yang usianya sudah 50 tahun lebih, berpakaian serbah hitam dengan dada terbuka sehingga nampak dadanya yang bidang dan kuat juga berbulu, mukanya penuh beruwok, matanya lebar jelalatan dan mengeluarkan sinar mencorong. Perutnya agak gendut, akan tetapi tulang-tulang besar menonjol di pundak lengannya. Terkejutlah para jagoan kediri ketika mengenai orang ini. Sementara itu, Nidideh Sawitri yang melihat kesempatan baik, sudah melompat menghilang di balik pohon-pohon lebat. Ia tahu bahwa keadaannya amat berbahaya jika lebih lama tinggal di tempat itu. Ia tidak mengenal siapa orang berwok yang menegur jagoan kediri itu, akan tetapi mendengar nada suaranya, agaknya orang itu pun kenal baik kepada mereka, sehingga belum tentu kalau kedatangannya merupakan bintang penolongnya. Kini, ia telah dimusuhi gaga ulung dan para senopati kediri, tentu saja ia merasa tidak aman dan sebaiknya lah kalau ia cepat-cepat meninggalkan mereka. Ah, kiranya Ki Jembros yang datang berkata gagah kulung sambil memandang dengan sikap hormat, bagaimanapun juga, senopati kediri ini menaruh hormat ke Ki Jembros karena mereka tahu bahwa Ki Jembros adalah seorang pendekar dan tokoh di Singosari yang jujur dan terbuka, akan tetapi juga gagah perkasa, seorang patriwat walaupun Ki Jembros tidak pernah mengikat diri dengan suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Dia seorang yang suka berkelana dengan bebas, tidak mau terikat, akan tetapi selalu siap untuk membantu negara dan bangsa setiap kali terdapat ancaman keselamatan negara dan bangsa. Karena sikapnya inilah, maka Ki Jembros dihormati dan disegani oleh semua orang, termasuk para tokoh kediri. Orang semacam Ki Jembros sama sekali tidak boleh dibuat main-main, dan orang ini pun sakti mandera guna. Melihat gagak ulung, Ki Jembros berdehem dan alisnya berkerut. Dia tahu pria macam apa adanya tokoh kediri yang satu ini, dan kini dia pun merasa heran mengapa para senopati kediri berada di dalam hutan cempiring ini. Padahal, dia sedang melakukan penyelidikan ketika mendengar berita betapa banyak tokoh sesat memasuki hutan yang amat angker itu. Semenjak berpisah dari panembahan Sidik dan Nasura di Teluk Perigi Segoro Wadi dan mendapat nasihat kakek yang sakti dan suci itu, Ki Jembros tidak pernah berusaha untuk mencari wulansan. Dia kembali ke daerah Singosari dan hidup seperti dahulu, menjadi perantau yang hidup tak tentu tempat tinggalnya, kemanapun dia pergi, dia selalu siap untuk menentang kejahatan, membela kebenaran dan keadilan sebagai seorang ksatria utama. Dan dia membenarkan wawasan panembahan Sidik dan Nasura bahwa semenjak terjadi perubahan di dalam susunan Pamong Peraja Kerajaan Singosari, dan semenjak pasukan besar diberangkatkan menuju ke Pamelayu, banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh tokoh sesat yang seolah-olah mempergunakan kesempatan itu untuk berpesta pora, oleh karena itu, dengan segenap kemampuannya, ia pun selalu menentang perbuatan jahat dan menentang siapa saja yang berani berbuat jahat di depan hidungnya. Sampai pada hari itu dia mendengar bahwa banyak tokoh sesat kelihatan berkeliaran di sekifar hutan cempiring yang terkena angker. Dia hanya iseng-iseng pergi ke hutan itu, memasuki hutan, dan melihat seorang wanita dikeroyok oleh jagoan-jagoan ke diri. Walaupun dia tidak mengenal wanita itu, tetapi dari sikap wanita itu, apalagi dari ajiannya yang ganas itu dia tidak yakin bahwa wanita itu seorang yang baik-baik, namun jiwa ksatrianya bangkit melihat betapa seorang wanita dikeroyok tiga, apalagi para pengeroyoknya adalah jagoan-jagoan yang berilmu tinggi. Maka dia pun lalu maju menegur dan memberi kesempatan kepada wanita itu untuk nyelamatkan diri. Hem, aku melihat gagak ulung, bangodoloh, ki perutung, hem, ada apakah kiranya para senopati ke diri berkumpul di dalam hutan cempiring ini? Padahal menurut pendengaranku, tempat ini dipenuhi tokoh sesat yang berkeliaran. Sejak kapankah para senopati ke diri bergaul dengan para tokoh sesat ucapan ki jembros yang terus terang ini, diam-diam mengejutkan mereka, apalagi pada saat itu bermunculan pencok sahang, liking kongkung dan ki kampinis yang tadinan dengar bahwa para rekannya berkelahi melawan nidedeh sawitri. Wah-wah, kiranya bahkan lebih lengkap dan banyak lagi. Hanya ki patih dan panglima kebomun derang saja yang masih belum tampak. Kalau mereka ada, maka lengkaplah sudah para senopati ke diri berada di sini. Ada apakah ini tentu saja gagakulung merasa khawatir sekali. Kalau sampai orang ini tahu bahwa mereka sebagai tokoh-tokoh kerajaan ke diri mengadakan persekutuhan dengan mahsarangkah yang hendak memberontak, hal itu dapat membahayakan ke diri karena tentu si ngosari tidak akan tinggai diam saja. Sesungguhnya, ki jembros, kami tidak mempunyai apa-apa yang perlu diharankan kata gagakulung terus terang saja, kami pun mendengar akan desas-desus bahwa tempat ini dikunjungi banyak orang tokoh sesat, dan karena kami sedang mengadakan perjalanan dan melakukan pengejaran terhadap beberapa orang buronan dari ke diri dan lewat di sini, maka kami pun masuk ke hutan ini untuk melakukan penyelidikan. Dan tadi, seorang antara rekan kami, yaitu Raden Bango Kuning yang muda dan belum berpengalaman, hampir saja dibunuh oleh wanita tadi. Kami turun tangan untuk membantunya. Tempat ini memang gawat dan berbahaya sekali dan kami tidak menemukan buronan kami di sini, oleh karena itu, kami sekarang pun hendak keluar saja dari tempat berbahaya ini. Hayo teman-teman, tidak perlu kita berlama. Lama di tempat ini katanya kepada teman-teman yang sudah mengerti apa yang dimaksud toyeh gagakulung. Mereka lalu mengangguk dan pergi meninggalkan Kijembros. Pertemuan Kijembros dengan para jagoan kediri itulah yang membuat kediri melepas tangan dan tidak secara langsung ikut membantu gerakan pemberontakan Mahasarangkah, karena mereka khawatir kalau-kalau diketahui oleh kerajaan Singosari. Namun, usaha mereka itu oleh Adipati Jayakatwang sudah dianggap berhasil, karena bagaimanapun juga pemberontakan Mahasarangkah itu sesuai dengan rencana kediri untuk membuat Singosari menjadi semakin lemah. Setelah para jagoan kediri itu pergi, Kijembros berdiri termenung seorang diri memikirkan apa yang telah terjadi di tempat itu. Dia tidak tahu siapa wanita cantik yang dikeroyok para jagoan kediri tadi, namun dia dapat menduga bahwa wanita itu tentulah seorang tokoh sesat pula, melihat kira ia berkelahi mempergunakan aji-aji yang curang dan kejam, ciri hasilmu yang biasa dipergunakan dunia hitam. Kalau begitu tidaklah berita kosong saja yang ditemukannya dalam perjalanan bahwa hutan yang angker itu didatangi orang-orang sesat. Yang diaharankan adalah mengapa pula para jagoan kediri berada di tempat ini. Akan tetapi, alasan mereka itu cukup kuat, dan melihat betapa mereka tadi berkelahi melawan seorang wanita dari golongan sesat, kecurigaannya terhadap orang-orang kediri itu pun lenyap. Dia akan menyelidiki lebih dalam lagi dan melihat siapa-siapa lagi yang akan ditemukan di tempat ini, dan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang dari dunia hitam itu. Dia menyusup masuk lebih dalam dan tiba di jereng bukit ganda mayit yang terkenal angker itu. Nampaklah olehnya sebuah pondok di puncak bukit dan kesanalah dia melangkahkan kakinya. Ketika tiba di depan pondok, dia berhenti, bagaimanapun juga Kijemros masih memegang tata susila dan dia tidak berani sembarangan masuk dan mengganggu tempat tinggal orang yang belum dikenalnya. Kulonuun, serunya sambil memandang ke arah daun pintu pondok yang tertutup. Suasana di sekelihnya sunyi senyap, seolah-olah tiada seorang pun manusia di situ. Namun, dengan inderanya yang terlatih dan menjadi tajam dan peka, Kijemros dapat merasa bahwa dia tidak berada seorang diri saja tempat itu. Ada orang atau orang-orang yang tidak diketahui di mana dan siapa, namun tidak berjauhan dengan tempat itu, mungkin di luar atau di dalam pondok. Oleh karena itu dia pun, tak pernah mengurangi kewaspadaan. Sampurasun, dia berteriak lagi, kini ia menambah kekuatan dalam suaranya sehingga gemanya sampai terdengar jauh dan tempat itu. Tiba-tiba pintu pondok itu terbuka dan yang muncul adalah seorang kakek tua renta. Kijemros memandang dengan tajam dan penuh perhatian. Dia merasa tercengang juga melihat bahwa yang mendiami pondok itu ternyata seorang kakek yang lebih pantas menjadi pertapa atau pendeta, sama sekali buka seperti seorang tokoh sesat. Kakek itu usianya tentu sudah 70 tahunan, tubuhnya sedang dan masih tegap, seperti tubuh seorang anak muda. Berkumis dan berjenggot yang sudah banyak ubannya. Namun wajahnya berseri-seri dan matanya bersinar penuh semangat dan berpakaian sederhana seperti petani. Kelihatannya seorang kakek petani biasa saja, atau seorang yang mengasingkan diri dari dunia ramai Kijemros merasa heran sekali. Bagaimana mungkin, kakek tua renta seperti ini dapat berada tempat yang demikian tersohor karena angkernya hutan cempiring di bukut ganda mayit itu? Pendekar yang masih tanggung-tanggung ilmu kepandainya, tidak akan berani memasaki daerah ini. Dengar sikap waspadaki Jemros melangkah mendekati kakek itu, karena dia yakin bahwa kakek ini tentulah bukan seorang sembelarangan saja, walaupun nampaknya sederhana. Kulonuun, Paman. Bolehkah saya tanya, siapakah paman yang mendiami pondok di tempat seperti ini? Kakek itu mengerutkan alisnya, akan tetapi ia menandang dingin, lalu setelah beberapa saat kemudian, mereka saling pandang, dan kakek itu pun menjawab, tidak sepatutnya seorang yang jauh lebih tua, lebih dahulu memperkenarkan diri kepada yang lebih muda. Kau sendiri siapa dan mengapa berkeliaran di tempat ini? Jemros tersenyum, dia memang seorang yang biasa bersikap kasar, gembira dan tidak mau menggunakan banyak tata kera, walaupun tidak dapat dibilang kurang ajar. Batinnya bebas dan jiwanya petualang, walaupun condong menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Jawaban ini menambah keyakinan hatinya bahwa kakek ini bukan orang sembelarangan dan memiliki wibawa. Andika yang benar saya yang keliru, paman maafkan. Saya disebatki jemros orang yang bebas tanpa ikatan, seorang pengelana dan peluatang yang hendak menikmati kehidupan di dunia ini. Kakek itu kelihatan biasa saja, pandangan matanya masih dingin dan acuh, seolah-olah nama key jemros yang dapat menggetarkan hati tokoh-tokoh dunia susat, biginya tak ubahnya hanya nama seorang anak kecil saja. Hem, key jemros, kau pagi ini mendatangi gubuk riut tempat tinggal ku ada keperluan apakah? Aku, kibuyuk pranamaya, tidak pernah mempunyai urusan dengan key jemros. Kini giliran key jemros yang mendengar nama kakek itu dan dia terbelalak. Tentu saja dia pernah mendengar nama key buyuk pranamaya. Seorang kakek sakti mandraguna, yang menjadi semacam datuk besar di kalangan kaum susat, akan tetapi bagaimanapun juga, kakek sakti ini tidak pernah langsung terlibat di dalam perbuatan kejahatan, sehingga para pendekar pun tidak dapat menentangnya, bahkan menghormatinya sebagai seorang yang memiliki dudukan tinggi di dalam dunia persilatan. Key jemros pun cepat memberi hormat dengan menyembahkan kedua tangan depan dada sambil membungkukan tubuhnya sedikit. Ah, kiranya saya berhadapan dengan key buyuk pranamaya yang namanya sudah banyak saya dengar. Maafkan saya kalau kedatangan saya mengganggu, Paman. Akan tetapi saya tidak bermaksud mengganggu Andika, juga tidak bermaksud datang berkunjung. Saya hanya mendengar bahwa banyak keandahan terjadi di dalam hutan cempiring yang angker ini, tidak taunya Paman lah yang membuat hutan ini menjadi angker. Pantas hem, Andika telah lancang memasuki daerah orang tanpa perkenan, juga tidak diundang. Setelah kini mengetahui aku yang tinggal di sini, lalu Andika mau apa-apa di dalam suara yang halus itu terkandung tantangan yang mengejutkan hati Ki Jemberos, tidak layak seorang kakek yang tua renta ini seperti ini berbicara seperti itu dengan nada permusuhan. Tentu saja Ki Jemberos bukan seorang bodoh. Sudah terlalu banyak mendengar tentang kakek ini, dan ia pun makum bahwa kakek ini bukanlah lawannya. Sudah aku minta maaf tadi karena tidak tahu. Dan setelah mengetahui bahwa Paman yang tinggal di sini, saya pun ingin keluar lagi saja dari hutan ini. Selama tinggal Paman Ki Buyuk Pranamaya sambil memberi hormat lalu membalikan tubuhnya. Hatinya berdebar-debar keras penuh ketegangan. Sudah banyak ia mendengar tentang kakek ini yang selain. Amat sakti, juga watak kakek ini mudah membunuh orang yang dianggapnya salah. Ia dapat membunuh seperti orang membunuh nyamuk, akan tetapi juga dapat bersikap baik terhadap siapa saja, dengan kebaikan yang berlebihan. Watak seorang aneh seperti ini dia dapat diduga lebih dahulu. Betap Papan juga Ki Jemberos sudah siap siaga, kalau perlu membela diri terhadap hal-hal yang datang menimpannya. Akan tetapi Ki Jemberos tidak mengalami sesuatu sampai ia tiba di tikungan di mana terdapat dua pohon cemara di kanan dan kiri jalan. Hati Ki Jemberos terasa lega. Akan tetapi ketika ia hendak berbelok, tiba-tiba terasa ada angin menyambar dari belakang. Krak! Krak! Dua batang pohon cemara yang besarnya seperti tubuh manusia itu seperti disambar petir dan tumbang. Ki Jemberos cepat meloncat untuk menghindarkan diri terpaan dua batang pohon cemara itu. Dengan kaget sekali Ki Jemberos membalik dan melihat kakek itu masih berdiri dengan mata mencorong. Lain kali, kalau berani Andika melanggar daerahku, bukan batang pohon itu yang tumbang terdengar kakek itu berkata, suaranya dingin dan mengandung sindiran yang terasa sekali oleh Ki Jemberos. Terima kasih atas peringatan Paman berkata Ki Jemberos, diam-diam terkejut dan kagum. Yakinlah Ki Jemberos, bahwa ia bukanlah tandingan kakek itu yang ternyata memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa. Maka, dia pun melanjutkan perjalanannya, menyusup di antara pohon-pohon dan semak-semak belukar dan keluar dari hutan cempiring yang angker itu. Akan tetapi karena hatinya diliputi kecemasan dan kegelisahan, maka Ki Jemberos pun salah jalan. Ketika Ki Jemberos sedang menyelusuri jalan ke liar, tiba-tiba telinganya yang berpendengaran tajam dan terlatih itu, mendengar suara orang dari arah kiri. Segerada menyelusuri suara itu. Tak lama kemudian Ki Jemberos sudah mendekam di dalam semak belukar untuk mengintai sebuah padang rumput di mana dia melihat kumpulan ratusan orang yang bersenjata tongkat dan golok. Ada yang sedang mengasah golok, membetulkan tombak, ada yang berlatih silat. Jelas di situ berkumpul gerombolan yang merupakan pasukan yang sedang beristirahat, agaknya baru habis berlatih. Ki Jemberos mengintai dengan hati-hati tanpa berani bergerak, bahkan ia menahan pernapasannya. Dia tahu bahwa kalau sampai ketawan, tentu akan gawat. Tak lama kemudian, orang-orang itu memandang ke arah yang berlawanan dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam yang gagah perkasa, usianya kurang lebih 40 tahun. Melihat orang ini, Ki Jemberos mengerutkan alisnya. Dia merasa kenal dengan orang ini, atau setidaknya pernah melihatnya, akan tetapi dia lupa lagi di mana dan siapa. Akhirnya, orang itu tiba di tengah pasukan yang sedang beristirahat itu dan terdengar suaranya yang lantang berwibawa. Kalian tidak boleh enak-enakan saja. Kita telah bersikap kurang waspada. Mulai hari ini, hutan cempiring harus kita jaga dan kita kepung ketat dengan penjagaan agar setiap orang yang memasuki hutan sudah kita lihat sebelum dia berhasil memasukinya. Kalian para perwira harus membuat peraturan agar penjagaan dapat dilakukan terus-menerus yang malam secara bergiliran akan tetapi, Gusti Pangeran Mahesarangkah kah? Siapakah orang yang akan berani memasuki hutan kita ini? Bukankah cempiring sudah tersohor sebagai hutan maut? Hutan angker dan siapa masuk tentu takkan mampu keluar dalam keadaan hidup Ki Jemberos terkejut. Tentu saja pikirnya. Mahesarangkah Dan disebut Gusti Pangeran Memang tidak salah. Mahesarangkah adalah putra pemberontak Linggapat Sidi Mahibit yang pemberontakannya dibasmi oleh Mendiang Seng Prabu Bisnuardana Ayah Seng Prabu Kertanagara yang sekarang ini. Ah, tentu putra pemberontak itu kini hendak membalaskan kematian dan kekalahan ayahnya dan hendak mengadakan pemberontakan pula terhadap Singosari. Dan apakah ia hendak bersekutu dengan para tokoh sesat? Lalu apapula artinya tempat tinggal Kibuyuk Pranamaya yang dipilih sepengetahuan Ki Jemberos? Belum pernah Kibuyuk Pranamaya terlibat dalam urusan pemberontakan. Dan agaknya para jagoan ke diri itu berkeliaran di tempat ini pun ada hubungannya dengan pemberontakan ini. Ataukah kebetulan saja karena mereka mencari dan mengejar buronan seperti yang mereka ceritakan kepadanya? Buktinya, mereki berselisih dan berkelahi melawan seorang wanita dari golongan susat, dia harus berhati-hati menyelidiki hal ini. Demikian Ki Jemberos berpikir dengan hati berdebar penuh ketegangan. Agaknya kedatangannya berjumpa dengan Kibuyuk Pranamaya tadi telah diketahui Mahasarangkah yang menjadi marah dan kini Mahasarangkah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penjagaan ketat agar tidak ada orang luar dapat sembarangan masuk ke hutan itu. Maka, dia pun cepat-cepat dan dengan sangat hati-hati, mengundurkan diri, menjauhi tempat itu dan keluar dari dalam hutan sebelum hutan itu dikepung penjagaan ketat sehingga dia akan sukar keluar dari situ. Setelah keluar dari hutan cempiring dengan selamat, Ki Jemberos cepat melanjutkan perjalanannya menuju ke Singosari. Dia harus segera melaporkan keadaan hutan. Cempiring itu ke Kota Raja, ke Istana Seng Prabu, karena jelas bahwa kerajaan terancam pemberontakan yang dapat membahayakan, apalagi kalau pemberontakan itu didukung oleh dunia hitam di mana terdapat banyak sekali tokoh-tokoh sesat yang sakti. Apalagi kalau sampai Ki Buyuk Pranamaya membantu gerakan pemberontak. Ingatan ini membuat Ki Jemberos tersentak kaget. Bagaimana dia harus bertindak? Kepada siapa dia harus melapor? Apakah langsung kepada Sri Baginda? Tidak mungkin dan pula diadak pernah langsung mengadakan kontak dengan kerajaan. Para senopati muda itu pun tidak dikenalnya secara pribadi dan kini ia tahu bahwa di kerajaan sedang terjadi perpecahan seperti yang dibicarakannya dengan Seng Panembahan Sidik Dana Surah. Dia sudah mengenal bekas patih Empuraganata, akan tetapi Empuraganata kini telah diturunkan pangkatnya menjadi seorang jaksa di Tumapel juga Tumunggung Wirakreti, yang pernah menjadi sahabatnya, kini menjadi mantri Angabaya, termasuk seorang yang diturunkan pangkatnya dan tentu tidak enak membicarakan urusan pemberontakan itu dengan mereka yang baru saja mengalami kepahitan dari keputusan Seng Baginda. Dia belum mengenai kedua patih baru yang diangkat Seng Prabu, yaitu patih Mahesa Anengah dan Panji Angragani. Kemudian ia pun teringat akan Empu Supamanderangi, seorang empu pembuat keris yang ahli, juga seorang pertapa yang sakti di lareng Gunung Bromo seorang sahabatnya. Empu Supamanderangi dikenalnya dengan baik, dan pertapa itulah yang memiliki hubungan lebih dekat dengan para senopati di Singosari, dibandingkan dia. Pula kiranya hanya Empu Supamanderangi sajalah yang akan mampu membendung kekuatan dasyat dari Kibuyut Pranamaya, kalau benar Kibuyut Pranamaya menunjang pemberontakan ia sendiri tidak dapat menanggulangi kedikdayaan kakek tua renta itu. Tidak ada jalan lain, satu-satunya care untuk menghubungi pihak kerajaan adalah melalui Empu Supamanderangi. Berpikir demikian, Ki Jebro selalu membelok dan langsung dia melakukan perjalanan cepatnya menuju ke Gunung Bromo di mana sahabatnya, Empu Supamanderangi bertapa sebagai seorang empu pembuat keris sakti. Dia tahu bahwa Empu ini mempunyai hubungan dekat dengan para senopati di Singosari, karena seorang murid dari Empu itu, ialah Ronggolawe yang terkenal sebagai seorang senopati muda yang gagah perkasa dan setia, kini merupakan tokoh di antara para senopati di Singosari, dan tentu lebih mudah bagi Empu Supamanderangi untuk menghubungi kerajaan lewat nuridnya, Ronggolawe yang menjadi seorang tokoh senopati di Singosari. Pula, dengan bantuan Empu Supamanderangi, maka dapat diharapkan mereka akan mampu menanggulangi kedikdayaan Ki Buyut Pranamaya. Dengan perjalanan cepat, akhirnya Ki Jebro tiba di lareng Gunung Bromo dan menuju kepada pokan tempat bertapa Empu Supamanderangi. Ketika Ki Jebro tiba di Gunung Bromo, kebetulan sekali Ronggolawe pun sedang pulang dan menghadap gurunya. Ronggolawe adalah seorang senopati muda di Singosari yang menjadi murid Empu Supamanderangi. Usianya baru 20 tahun, namun dia sudah memberikan banyak jasa terhadap kerajaan sehingga ia diangkat menjadi seorang senopati muda. Kedatangannya adalah untuk minta dibuatkan sebuah keris pusaka kepada gurunya, dan Empu Supamanderangi menyanggupi permintaan muridnya itu. Baru tiga hari Ronggolawe berada di padepokan gurunya dan hari itu dia berniat hendak kembali ke Singosari, ketika tiba-tiba saja Ki Jebro muncul. Kulonuun, kakang Empu Supamanderangi. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja bukan berkata Ki Jebro sambil masuk dan tertawa, ia sangat gelembira bertemu dengan orang yang pernah menjadi sahabat baiknya di muda dahulu. Jagat Dewa Batara. Kiranya Ki Jebro yang datang. Ah, sungguh Handika masih seperti Seng Bayu, bertiup kemana kau suka, datang tanpa diundang pergi tanpa diusir. Adiku yang gagah perkasa, berita apa kiranya yang kau tiupkan ke sini pada hari ini. Mudah-mudahan yang baik-baik dan menyenangkan saja. Hahaha, kakang Empu, itulah harapan kita semua, selalu mengharapkan yang baik-baik akan tetapi susahnya, kenyataan tidaklah selalu seindah harapan, sehingga kekecewaan itulah yang menjadi bagian orang-orang yang mengharap. Hahaha Empu Supaman Rangi juga tertawa. Kakek yang berusia sebaya dengan Ki Jebro sekitar 50 tahun itu, sikapnya nalus, tidak seperti Ki Jebro, namun pertemuan dengan sahabat baiknya ini membuat dia menjadi gembira juga, karena Ki Jebro adalah seorang polos yang selalu mendatangkan kegembiraan bagi para sahabatnya. Sebagai manusia biasa, kita tidak terbebas dari harapan baik, sahabatku. Akan tetapi aku selalu siap pula untuk menerima berita yang seburuk-buruknya. Nah, ceritakanlah berita itu Ki Jebro memandang kepada pemuda gagah seperti sang gatot kaca yang duduk di lantai dengan sikap hormat. Lalu dia bertanya, nanti dulu, kakang Empu. Siapakah Hananda ini mendengar pertanyaan tamu gurunya yang nampak demikian akrab dengan gurunya itu? Ronggolawe cepat menjawab dengan sikap hormat. Paman Jembros, sudah lama Bapak Empu Supaman Rangi seringkali bercerita tentang paman yang gagah perkasa. Saya bernama Ronggolawe, paman dia ini muridku dan dia adalah seorang senopati dari Singosari. Adi Jembros Empu Supaman Rangi menambahkan. Om, Santi Santi Santi, Ki Jembros mengeluarkan suara pujian. Kiranya Seng Hyang Widi sendiri yang menuntun diriku ini untuk datang ke sini tepat waktunya. Memang berita yang ku bawa ini ada hubungannya dengan kerajaan, maksudku, hubungannya dengan keselamatan kerajaan Singosari, maka kehadiran muridmu ini sungguh kebetulan sekali, kakang begitukah? Kami pun sejak kemarin membicarakan keadaan kerajaan, atau lebih tepatnya, muridku ini yang bercerita tentang keadaan kerajaan. Berita apakah yang kau bawa, cepat ceritakan harap paman suka segera memberitahu, karena hati saya ikut merasa gelisah mendengar adanya berita buruk mengenai keselamatan kerajaan, paman, berkata Ronggolawe. Ki Jembros lalu menceritakan semua yang dialaminya di hutan cempiring, betapa melihat para senopati ke diri berkelahi dengan seorang wanita yang dia yakin tentu seorang tokoh sesat, karena sebelumnya ia mendengar betapa banyak tokoh sesat berkeliara di dalam hutan itu. Para senopati itu memberitahu bahwa mereka mencari seorang buronan dan mereka segera pergi dari sana. Kemudian, aku bertemu dengan Kibuyuk Pranamaya di Bukit Gandamayit dalam hutan itu, jagat Dewa Batara, empusuk paman derangi berseru halus. Kibuyuk Pranamaya telah lama dia tidak pernah muncul di dunia ramai. Aku pun terkejut sekali bertemu dengannya dan karena aku telah melanggar daerahnya, ia memperlihatkan kedikdayaannya dan mengancam akan membunuhku. Kalau aku melakukannya lagi lalu Ki Jembros menceritakan semua terjadi di hutan itu, kemudian disambungnya dengan penemuannya yang mengejutkan, yaitu ketika ia melihat. Mahesarangkah yang memimpin ratusan orang anak buah yang agaknya sedang melatih di dalam hutan itu. Ah, kalau begitu, jelas sudah bahwa Mahesarangkah tentu ingin melakukan pemberontakan berkata empusuk paman derangi terkejut. Bapak Empu, siapakah Mahesarangkah itu sebenarnya bertanya ronggolawe kepada gurunya. Dia adalah putra pemberontak Lingga Pati yang tewas ditumpas oleh Mendiang Seng Prabdo Bisnuwardana. Peristiwa itu terjadi ketika kau masih kecil, muridku. Akan tetapi, cerita yang dibawa pamanmu ini memang sangat penting dan berbahaya bagi keamanan kerajaan. Apalagi kalau benar bahwa dia bersekutu dengan kaum sesat dan didukung oleh seorang yang demikian saktinya seperti Kibuyut Pranamaya. Siapakah Kibuyut Pranamaya bertanya lagi ronggolawe. Gurunya menarik napas panjang. Ia adalah seorang tua yang memiliki kedikdayaan yang sangat sakti mandraguna dan sukar dilawan. Kau mendengar sendiri tadi betapa dari jarak yang jauh, dia mampu menumbangkan dua batang pohon cemara, padahal kau boleh yakin bahwa pamanmu Kijemros ini bukanlah seorang semelarangan saja. Sudah menjadi kewajibanmu untuk segera pulang ke Singosari dan merundingkan dengan para senopati lainnya. Terserah kepada kalian apakah akan melapor kepada Seng Prabu ataukah akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu baik, Bapak Empu. Saya harus cepat kembali ke Singosari berkata ronggolawe. Tetapi kalau benar Kibuyut Pranamaya itu demikian saktinya, kalau sampai saatnya penyerbuan tiba, saya mohon petunjuk gurunya mengangguk. Memang benar kalau sampai dia mendukung serangan pemberontak, kita pun harus mengerahkan tenaga para tokoh sakti seperti Paman Muki, Jemros ini dan juga yang lain-lain. Aku tentu siap membantumu, Angger. Dan aku akan mencari bantuan kawan-kawan ronggolawe mengaturkan terima kasih, lalu berpamit dari kepada kedua orang tua itu yang agaknya masih hendak melepas kerinduan masing-masing dan bercakap-cakap sampai sehari semalam lamanya. Sesampai di Singosari, ronggolawe Seng Senopati Muda yang masih penuh semangat, memberitahukan kepada rekan-rekannya dan merekap pun mengadakan penyelidikan sebelum melapor kepada Seng Prabu Kertanagara. Akan tetapi, ketika mereka mengadakan penelitian ke dalam hutan cempiring di Bukit Ganda Mayit, mereka tidak menemukan apa-apa. Tempat itu sudah kosong dan orang-orang itu sudah pergi meninggalkan sarang mereka. Kiranya, para senopati dari Kediri yang merasa tidak aman dengan kemunculan Kijem Ros, diam-diam mengadakan kontak dengan mahasarangkah. Pemberontak ini cepat menghubungi para sekutunya dan merekap pun segera meninggalkan hutan itu dan berganti sarang di daerah Kediri. Di daerah baru ini mereka aman karena pihak Singosari tidak melakukan pencarian sampai daerah itu. Dan Kerajaan Kediri pura-pura tidak tahu saja dengan adanya persekutuan dengan golongan hitam yang sedang bersekongkol untuk memberontak kepada Singosari. Di tempat baru ini, mahasarangkah dengan leluasa menghubungi rekan-rekannya untuk mengadakan laltihan, memperkuat pasukannya dan mempersiapkan pemberontakan sampai beberapa tahun lamanya. Tentu saja Ronggolawe dan kawan-kawannya tidak dapat berbuat sesuatu setelah melakukan penyelidikan ke hutan cempiring dan melihat bahwa tempat itu sudah kosong. Betapapun juga, mereka merasa lega karena menganggap bahwa para tokoh sesat itu sudah hancur sebelum berdiri tidak jadi melakukan pemberontakan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa rombongan itu sekarang sudah berpindah tempat, bahkan di tempat yang baru, mereka mendapat perlindungan dari pemerintah Kediri. Dan karena adanya perpindahan ini, dan karena sudah ketahuan oleh Ki Jemberwos, maka gerakan pemberontakan yang dilakukan mahasarangkah menjadi mundur. Mereka lebih berhati-hati dan kini mereka menyusun kekuatan di dalam pemerintahan daerah Kediri, dan siap untuk menggempur Singosari kalau saatnya yang dianggap baik sudah tiba. Raja Jaya Katuang pura-pura tidak tahu akan adanya gerombolan yang ada di daerahnya itu, bahkan para senopatinya diam-diam membantu kegiatan itu, karena bagaimanapun juga, pemberontakan itu dapat semakin melemahkan kedudukan Singosari. Walaupun Prabu Kertanagara bersikap baik kepadanya, memperbolahkan ia berdaulat sebagai raja di Kediri, namun ia masih harus tunduk kepada Singosari sebagai-sebagai negeri taklukan. Walaupun ia dijadikan besan oleh Prabu Kertanagara, ia tetap saja harus tunduk kepada besannya itu waktu berjalan bagaikan anak panah terlepas dari busur yang dipentang tangan sakti. Cepat dan tak terasa. Empat tahun telah lewat sejak Nur Seta menjadi murid panembahan Sidik dan Nasura di Teluk Perigi, Pantai Laut Kidul. Selama empat tahun itu dia telah digembleng dengan bermacam ilmu silap dan aji kedikdayaan, Nur Seta juga digembleng oleh kakek yang bijaksana itu untuk mengerti akan arti kehidupan. Nur Seta, kini tiba saatnya kau meninggalkan tempat ini dan membaktikan dirimu untuk tanah air di mana kau dilahirkan, demi bangsamu di mana kau menjadi warganya. Barulah akan ada artinya selama bertahun-tahun kau bersusah. Payah mempelajari segala sesuatu yang kini telah kau miliki sampurnaning ilmu kantilaku, sempurnanya ilmu disertai pelaksanaan, karena tanpa pelaksanaan dan penghayatan, apa artinya ilmu? Dan pelaksanaan ilmu sepatutnya lah bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri sendiri seyogianya bagi masyarakat, bagi bangsa. Sejak kecil kau digembleng untuk berjiwa Satya, Nur Seta. Oleh karena itu, jadilah seorang Satria yang baik, seorang hamba yang membela kebenaran dan keadilan, membela tanah air dan bangsa, demi manusia pada umumnya. Demikianlah antara lain bekal yang diterimanya dari panembahan Sidik dan Nasura ketika dia diharuskan meninggalkan tempat penggembelengan di pantai laut itu. Pada pagi hari yang cerah itu, setelah bersembah sujud dan mengaturkan terima kasih di depan kaki kakek sakti yang sudah tua renta itu, Nuis Chia lalu melakukan perjalanan, menuju ke utara meninggalkan daerah pantai. Semua wejangan yang diterimanya dari kakek itu diingatnya dengan baik, akan tetapi di dalam lubuk hatinya, dia memang sudah menerima gemblengan ayahnya sendiri bahwa dia haruslah menjadi seorang Satria yang membela tanah air dan bangsa, yang harus mempertahankan tanah air dengan keringat dan darahnya. Sejengkal tanah sepercik darah. Demikianlah ayahnya selalu mengobarkan semangatnya. Dia harus mempertahankan tumpah darahnya, tanah di mana darah ibunya tertumpah ketika dia dilahirkan, mempertahankan kehidupan dan ketentraman hidup bangsanya dari gangguan orang-orang jahat yang hanya mementingkan diri pribadi tanpa memperdulikan keadaan orang-orang lain. Nur setak ini telah menjadi seorang pemuda dewasa yang usianya 20 tahun, wajahnya nampak matang tampan, kunis tipis mulai menghias bawah hidungnya, juga cambangnya di depan telinga mulai menebal dan memanjang. Namun sikapnya tetap halus dan pendiam, pakaiannya tetap sederhana seperti pakaian seorang pemuda petani. Dilihat sepintas lalu, tidak akan ada yang mengira bahwa dia seorang pemuda gemblengan yang memiliki kesaktian yang sukar dicari tandingannya. Dari ayahnya dia sudah menerima gemblengan aji-aji kesaktian, selain ilmu silat, juga aji sari peratala, inti bumi, pukulan aji bajera denta, kilatan gading, dan aji wandira kingkin, beringin kokoh. Dari panembahan sidik dinasura, selain menerima penyempurnaan ilmu-ilmunya yang sudah ada, memperkuat tenaga sakti dalam tubuhnya, juga pemuda ini menerima semacam ilmu yang merupakan aji kesaktian bernama jagad pralaya, dunia kiamat. Kakek itu memesan dengan sungguh-sungguh kepada muridnya ini agar kalau tidak terpaksa sekali, jangan mengeluarkan aji jagad pralaya ini, karena aji pukulan ini akan memiliki daya yang teramal kuat dan akan mengakhiri kehidupan lawan seolah-olah pukulan itu merupakan dunia kiamat bagi lawan. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan perjalanan melewati beberapa buah dusun, Nur setelah mendengar dari para penduduk yang tinggat di wilayah Kerajaan Kediri itu bahwa kini terjadi banyak kekacauan, baik di daerah Kerajaan Kediri maupun di daerah Kerajaan Singosari, Orang-orang yang melakukan perjalanan berdagang merasa tidak aman dan selalu harus disertai pengawalan ketat. Bahkan kehidupan para petani di dusun-dusun pun mengalami banyak gangguan dari penjabat-penjahat kecil yang berani meraja lelah di pedusunan karena agaknya wibawa dan kota raja banyak menurun sehingga para pamong peraja di pedusunan juga merasa lemah. Nur setelah merasa prihatin, ia membenarkan gurunya yang menyuruhnya keluar dari tempat penggembelangan, karena memang tenaga orang-orang seperti dia amat dibutuhkan demi membantu usaha penenteraman kehidupan rakyat yang terganggu oleh kejahatan golongan susat, dan berjaga-jaga. Kalau sampai terjadi pemerontakan yang mengancam Kerajaan Singosari. Pada suatu hari, tibalah dia di tepi kali campur. Kali ini merupakan anak kali berantas yang mengalir ke utara dan akan memasuki kali berantas setelah tiba di Karangrejo, di sebelah utara kota Tulungagung. Nur setelah berhenti di tepi sungai. Ah, kalau saja ada perahu yang dapat ditumpangi, tentu akan lebih cepat dan tidak melelahkan melanjutkan perjalanan lewat air, menunggang perahu pikirnya. Setelah tiba di kali berantas, dia akan melanjutkannya lagi dengan jalan darat. Pagi itu cerah dan indah, dan matahari sudah naik tinggi, menciptakan permukaan perak pada sungai campur itu. Akan tetapi di situ sunyi tidak nampak seorang pun manusia, juga tidak kelihatan ada perahu. Nur setelah lalu duduk di tepi sungai, di atas rumput tebal dia mengeluarkan buntalan sisa makanan pagi tadi. Singkong Bakar Pagi tadi, dia mendapatkan beberapa batang singkong dari seorang petani dan membakarnya untuk sarapan, sisanya ditaruh di buntalnya dan dibawanya dalam perjalanan. Kini, perutnya terasa agak lapar dan dia pun mengeluarkan singkong bakarnya dan makan dengan santai di tepi kali itu sambil menikmati semilir angin yang mendatangkan hawa sejuk, mendengarkan tembang riak angin yang diseling kicau burung di pohon-pohon. Burung kutilang yang ngeriang jenaka, bunyi burung perit gantil yang menyayat hati, semua itu mendatangkan perasaan damai di hati Nur seta. Tiba-tiba dia melihat sebuah perahu menyeberang dari tepian seberang sana. Sebuah perahu kecil yang hanya ditumpangi seorang saja, seorang laki-laki muda yang dengan gaya yang kuat mendayung perahu itu menyeberang kali. Dari tempat dia duduk, dia melihat betapa laki-laki yang sebaya dengannya itu memiliki tubuh yang kuat dan kera dia mendayung menunjukkan bahwa selain bertenaga besar, juga pemuda itu tentu sudah biasa mendayung perahu. Tadinya Nur setah hendak memanggilnya untuk diminta apakah mau mengantar dia ke hilir, akan tetapi melihat betapa orang itu menyeberangkan perahu, dia tidak jadi memanggilnya. Biarlah dia menanti orang itu sampai seberang sini, pikirnya. Akan tetapi, ketika perahu itu sudah tiba di darat, orang itu menarik perahunya dan mengikatkan tali perahu dengan sikap seperti orang marah-marah, bahkan kemudian orang itu melempar tubuhnya ke atas tanah berumput di bawah pohon di tepi sungai itu dan dia pun menelungkup seperti orang menangis atau seorang anak kecil yang sedang ngambek. Perlahan-lahan Nur setah menghampiri dan melihat pemuda itu memukul-mukul tanah dengan kedua tangannya, akan tetapi, tiba-tiba pemuda itu bangkit duduk, menggerakkan tangan kirinya dengan jari terbuka ke arah pohon di sampingnya. Krak, batang pohon yang besarnya sepaha orang itu seketika patah dan tumbang dan mengeluarkan suara keras. Diam-diam Nur setah terkejut. Ah, kiranya pemuda ini bukan orang sembarangan, ia memiliki tenaga yang cukup dasyat sehingga sekali pukul dengan tangan miring, ia mampu menumbangkan batang pohon itu. Dugaannya bahwa pemuda itu seorang tukang perahu atau seorang nelayan ternyata keliru. Akan tetapi dia pun merasa penasaran melihat betapa seorang pemuda yang demikian gagahnya, bersikap sedemikian cengeng. Dan kini pemuda itu duduk menyembunyikan mukanya di balik kedua telapak tangannya dan menangis. Nur setah mengerutkan alisnya. Dia merasa penasaran sekali. Pemuda segagah ini menangis. Hmm, sungguh aneh, katanya perlahan sekali. Ternyata suaranya yang halus itu terdengar oleh pemuda itu yang ternyata mempunyai telinga yang tajam dan terlatih. Pemuda itu menurunkan kedua belah tangannya. Ketika ia melihat bahwa di dekat situ ada seorang pemuda yang berdiri memandangnya, dia terkejut sekali dan cepat mengusap metu yang membasai kedua pipinya dan dia pun meloncat berdiri menghadapi Nur setah. Nur setah memandang penuh perhatian, seorang pemuda yang tegap dan gagah, tubuhnya membayangkan ketangkasan dan kekuatan. Mukanya persegi dan tampan, kulitnya agak hitam tetapi halus. Sepasang matanya tajam tidak membayangkan kekerasan, bahkan terlihat sifat ramah dan gembira. Tetapi sekarang ia terlihat marah. Siapakah Andika, kisah nak bentak pemuda bermuka hitam itu? Dan apa artinya ucapanmu tadi Nur setah tersenyum ramah, akan tetapi pemuda itu tetap cemberut dan memandang marah. Maaf, sobat. Namaku Nur setah dan tadi aku melihat tanpa sengaja, betapa kau memukul roboh batang pohon itu, kemudian melihat pula Andika menangis seperti seorang anak kecil yang cengeng. Bukankah itu amat aneh dan mengherankan? Karena itulah maka aku mengeluarkan kata-kata tadi tanpa aku sengaja sepasang metu itu mengamati Nur setah dari kepala sampai ke kaki. Nur setah balas memandang dengan tenang. Pemuda ini agaknya beberapa tahun lebih tua darinya, dan melihat pakaiannya yang ringkas, Ia yakin bahwa pemuda ini tentu seorang yang biasa menghadapi kehidupan yang keras dan mengandalkan ketangkasan dan kekuatan. Walaupun pandangan matanya bukanlah pandang mati seorang yang jahat. Bocah lancang. Mau apa kau mencampri urusan orang lain? Hayo pergi dari sini, jangan kau ganggu aku lagi. Cepat. Sebelum aku naik darah dan memukul mulutmu yang lancang itu Nur setah tetap tersenyum menerima bentakan itu. Sayang sekali, Andika adalah seorang pemuda yang gagah, akan tetapi cengeng dan lemah. Sebetulnya aku mempunyai dua kepentingan denganmu. Pertama, melihat keadaanmu, mungkin aku akan dapat membantumu untuk mengatasi masalah yang kau hadapi. Kedua, aku membutuhkan perahumu dan aku ingin kau dapat membantuku pergi ke hilir dengan perahumu. Pemuda itu menjadi semakin marah, kedua tangannya dikepal. Apa kau bilang? Aku cengeng dan lemah, dan kau mampu membantuku mengatasi kesukaran ini? Hem, bocah lancang dan sombong. Kepandaian apa yang kau miliki, beraninya kau bersikap sombong. Seperti itu mungkin aku memiliki sesuatu yang tidak kau miliki, misalnya menundukan orang yang membuatmu penasaran, bukan sekedar menumbangkan batang pohon yang tidak mampu melawan itu sepasang metu itu terbelalak. Hem, kau bocah petani sungguh sombong. Coba kau buktikan kekuatanmu itu. Kau sambutlah seranganku ini, kalau kau merasa memiliki sesuatu yang tidak aku miliki. Pemuda itu langsung menerjang dengan tamparan tangan kanannya ke arah pundak Nur Setta. Melihat gerakan yang cepat dan berat ini, Nur Setta merasa lega, pukulannya membuktikan bahwa ia bukan seorang yang berhati jahat, pikirnya. Serangannya itu pun bukan untuk mencelakainya, melainkan hanya untuk menguji saja, yang diserang adalah bagian pundaknya, sehingga andai kata dia tidak memiliki kepandayampun, pukulan itu tidak akan membahayakan jiwanya. Maka ia pun merasa semakin tertarik. Dan ada perasaan senang kepada pemuda yang bermuka hitam itu. Nur Setta hanya sedikit memiringkan badannya saja, dan ia sudah terhindar dari serangan pemuda itu. Bagus, agaknya kau memiliki sedikit kepandayan juga, katanya dan kini dia mengirim serangan lagi, lebih hebat dan cepat daripada tadi, akan tetapi tetap saja dengan tenaga terbatas, dan yang diserangnya bukan bagian yang berbahaya. Tangan kirinya mencengkeram ke arah baju dada, dan tangan kanannya menyambar untuk menangkap lengan kiri Nur Setta. Nur Setta tidak mau berpura-pura lagi, dia pun menggerakkan kedua lengannya menangkis kedua serangan pemuda itu sambil menyalurkan sedikit tenaganya. Dua pasang lengan saling bertemu dan pemuda muka hitam itu menyeringai. Pertemuan kedua lengannya itu membuat pemuda itu merasa nyeri dan dia pun kini terkejut. Dia adalah seorang di antara jagoan muda yang terkenal di pantai selatan, dan kini dia bertemu dengan seorang bocah petani, dalam pertemuan tenaga kedua lengan itu dia merasa nyeri dan pemuda tani itu masih juga tersenyum. Babo-babo. Kiranya kau seorang yang memiliki kesaktian juga. Baik, mari kita menguji tebalnya kulit kerasnya tulang dan kini pemuda muka hitam itu yang agaknya sudah tahu bahwa lawannya bukan orang lemah, maka ia maju dan menerjang dengan serangan-serangan yang amat cepat dan mengandung tenaga yang kuat pula. Diam-diam Nur Setta kagum. Kalau saja empat tahun yang lalu, sebelum dia digembleng oleh panembahan sidik dan asura, tentu dia tidak akan mampu menandingi pemuda muka hitam ini. Bukan saja ilmu silatnya yang hebat, akan tetapi juga tenaga saktinya kuat dan kecepatannya cukup membuat dia merupakan lawan yang tangguh. Akan tetapi bagi Nur Setta, setetak kini ia menerima gemblengan panembahan sidik dan asura, tingkat kepandayan si muka hitam ini masih terlalu rendah dan dia dapat mengikuti semua geraknya dengan mudah. Nur Setta tidak mau membuang banyak waktu. Ketika si muka hitam menghantamkan kedua tangannya yang terkepal ke arahnya, ia pun menerimanya dengan kedua tangan terbuka. Plak. Plak kedua kepalan si muka hitam itu melekat pada telapak tangan Nur Setta dan tidak dapat ditariknya kembali. Dia terbelalak dan terkejut sekali, cepat ia menendang dengan kaki kanannya. Akan tetapi Nur Setta sudah siap menghadapi serangan ini. Nur Setta hanya memiringkan tubuh ke kiri dan membiarkan kaki lawan itu meluncur lewat, lalu dia menggerakkan kakinya ke samping, tepat mengenai belakang lutut kaki kiri si muka hitam sambil mendorong kedua tangannya melepaskan kekuatan Sari Pratala yang tadi menyedot kepalan lawan. Tak dapat dihindarkan lagi, tubuh si muka hitam itu terjengkang dan terbanting ke atas tanah. Dia mengeluarkan suara tertahan saking kagetnya dan bergulingan, tetapi ia cepat meloncat bangun lagi. Kini kedua matanya mengeluarkan sinar kagum dan terheran-heran ketika memandang kepada Nur Setta. Andika, siapakah Andika tanyanya, penuh kagum akan tetapi juga kecurigaan karena sama sekali sukar baginya untuk dapat percaya, bahwa ada seorang pemuda petani yang dapat mengalahkannya di tempat sunyi ini. Narseta tersenyum ramah. Kisana, namaku adalah Narseta dan aku seorang kelana yang secara kebetulan saja bertemu dengan Andika di sini. Melihat Andika memiliki sebuah perahu dan aku ingin sekali melakukan perjalanan An ke utara dengan perahu, maka tadinya aku ingin minta pertolonganmu. Akan tetapi melihat kau bersikap aneh, aku jadi tertarik dan, namaku Pragalbo dan memang sesungguhnya lah, aku menghadapi suatu masalah yang tak dapat kuatasi. Akan tetapi, aku masih belum puas untuk mengujimu, Kisana. Sebelum kita bicara lebih lanjut, sebelum aku mengeluarkan isi hatiku dan meminta bantuanmu kalau memang kau memiliki kesaktian itu, aku ingin mencoba lagi. Supaya aku mendapatkan keyakinan pemuda itu kemudian mencabut sebilah keris luk tujuh yang berwarna kelabu. Harap Andika suka mengeluarkan senjata atau pusakamu dan marilah kita melanjutkan adu kesaktian ini agar hatiku puas, Kakang Pragalbo. Aku menyebutmu Kakang, karena Andika tentu lebih tua daripadaku. Aku tidak biasa memergunakan senjata karena aku bukan seorang pembunuh. Kalau kau merasa lebih senang mempergunakan sebuah pusaka, nah, silakan, majulah, aku akan menghadipimu dengan tangan kosong saja. Pragalbo membelalakan kedua matanya dia seorang jagoan pantai selatan yang disegani dan ditakuti. Kini dia menanatang pemuda ini dengan kerisnya dan tantangan itu diterima oleh pemuda yang tak terkenal ini dengan melawannya bertangan kosong. Adimas Nur Seta, katanya agak lemah karena kini dia pun dapat menduga bahwa orang yang tampan dan halus tutur sapanya ini hanya pakaiannya saja seperti petani, mungkin seorang priayai, bangsawan, yang sedang menyamar sebagai seorang petani dan ternyata memiliki kesaktian yang hebat. Aku hanya akan menguji, kalau benar Andika mampu menandingiku yang berkeris ini dengan tangan kosong, maka aku akan taluk dan kalau Andika sudi membantuku seperti yang Andika katakan tadi, aku akan lebih bersyukur dan berterima kasih lagi. Nur Seta tersenyum. Dia maklum bahwa muka hitam yang namanya Pragalbo ini bukan berniat hendak membunuhnya. Nur Seta berkata aku selalu siap membantu siapa saja yang berada dalam kebenaran yang tertindas oleh kejahatan, kakang Pragalbo. Kalau kau ingin aku membantumu melakukan kejahatan, jangan harap aku akan membantumu, bahkan Andika akan berhadapan denganku. Aku bukan penjabat, Adimas. Nah, sambutlah seranganku kini Pragalbo, tanpa ragu-ragu lagi menerjang dengan kerisnya. Wuut, keris menyambar dan nampak sinar kebuah berkilat ke arah dada Nur Seta. Namun, dengan gerakan lincah, Nur Seta memiringkan tubuhnya dan tusukan keris itu pun mengenai tempat kosong. Namun keris itu membalik dan sudah menyambar dari arah berlawanan, sekali ini menyerang ke arah leher degenan dibarengi dengan hantaman tangan kiri pada lambung Nur Seta. Serangan itu cukup hebat, akan tetapi Nur Seta yang masih ingin memperpanjang pertandingan itu, sekali menggerakkan kedua tangannya, Ia telah berhasil menangkap pergelangan tangan kiri lawan, dan dengan jari telunjuknya Nur Seta menyentil pergelangan tangan kanan Pragalbo yang sedang memegang keris. Aduh, Pragalbo mengeluarkan seruan kaget dan kerisnya terlepas dari pegangan, juga tangan kirinya seperti lumpuh di cengkeram tangan kanan pemuda tampan yang sederhana itu. Nur Seta cepat melepaskan pegangannya, membungkuk dan mengambilkan keris itu dan menyerahkannya kepada Pragalbo sambil tersenyum. Sudah puaskah Handika main-main, kakang Pragalbo? Aduh Adimas Nur Seta, sungguh Handika membuat aku kebingungan dan kagum. Seorang semuda seperti Handika ini telah memiliki kedikdayaan seperti itu, sungguh membuat aku merasa kagum, Tunduk dan takluk Nur Seta menyerahkan keris dan tersenyum. Sudahlah kakang Pragalbo, mari kita duduk dan bicara baik-baik. Ku ulangi lagi pertanyaanku yang tadi, mengapa seorang gagah perkasa seperti Handika ini bersikap amat aneh, menangis dan marah-marah lalu memukul roboh batang pohon wajah hitam itu menjadi semakin hitam karena dia merasa malu. Akan tetapi biarpun kulit muka itu hitam, ternyata wajah itu tidak buruk, bahkan gagah dan manis. Pragalbo menarik napas panjang aku harus merasa malu kepadamu, Adimas Nur Seta. Aku hanya menurutkan kemarahan hati saja, karena memang merasa penasaran sekali terhadap seorang yang tadinya paling dekat dengan aku. Akan tetapi dia menghianatiku dan merampas gadis yang membuatku tergila-gila hampir saja Nur Seta tertawa mendengar ucapan itu. Ah, agaknya Handika telah memperebutan seorang gadis dengan seorang lain yang tadinya paling dekar dengan Handika? Apakah yang telah terjadi? Dan siapakah gerangan orang itu? Terima kasih telah menonton!